Selamat bertemu kembali anak-anak ibu di kelas 12 IIS Materi selanjutnya mengenai gagasan berupa fakta dan opini dalam sebuah artikel Tidak perlu dicatat ya nak, ini penjelasan saja, berikutnya nanti boleh kalian catat Bab 5 mengenai gagasan fakta dan opini dalam artikel Ini ada pengertian, ciri-ciri, evaluasi, penyusunan, dan analisi dan konstruksi artikel Pengertian dan ciri-ciri artikel Artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu Yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberi tahu Bersifat informatif dan meyakinkan atau persuasif, argumentatif, atau menghibur kalayak pembaca Namanya rekreatif Berikut adalah ciri-ciri artikel Ditulis berdasarkan fakta Kemudian mengandung gagasan aktual Mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan Bukan merupakan hasil plagiasi atau plagiat yang sering kalian kenal Mengungkap masalah Kemudian topik menyangkut kepentingan publik Dan menampilkan identitas atau nama penulis Jenis-jenis artikel Berdasarkan isinya Ada artikel praktis Artikel ringan Artikel halaman Artikel analisis Dan artikel religi Kemudian berdasarkan sudut pandang Ada artikel deskripsi Artikel eksplanatif Artikel prediktif Dan artikel preskriptif Ini akan mengupas tuntas ya Mengenai pengertian tadi Bisa kalian simak sendiri Artikel praktis itu Petunjuk praktis atau kronologis Kemudian artikel ringan Berisi topik-topik yang ringan Bersifat rekreatif Artikel halaman opini Berisi hal-hal yang hangat dibicarakan Sedangkan artikel analisis ahli Yang ditulis oleh seorang ahli Artikel analisis ahli Ditulis oleh seorang ahli Artikel religi Berisi topik tentang keagamaan Artikel berdasarkan sudut pandang penulis Meliputi artikel deskripsi Berisi informasi Permasalahan ya Berdasarkan 5W dan 1H Kemudian eksplanatif Berisi masalah secara jelas Artikel prediktif Berisi ramalan atau dukaan Artikel preskriptif Berisi anjuran atau langkah-langkah Menemukan informasi dalam artikel Informasi dalam artikel bisa berupa opini dan fakta Opini itu kalimat yang mengandung opini Contohnya bisa kalian baca sendiri Kemudian fakta Kalimat yang mengandung fakta Membedakan informasi Opini dan fakta Opini berupa pendapat Tidak terdapat bukti yang jelas Kemudian bersifat subjektif Belum teruji kebenarannya Dan peristiwanya belum tentu terjadi Sedangkan fakta Benar-benar terjadi Teruji kebenarannya Bisa terpublikasi secara luas Kemudian objektif Dan ada keterangan waktu dan tempatnya jelas Argumentasi harus didukung data aktual Kemudian berisi analisis Subjektif, konstruktif Memberikan solusi Sedangkan bahasa yang digunakan Harus bersifat populer ilmiah Mudah dibaca dan komunikatif Terdapat 6 pendekatan Dalam media masa Pendekatan deduktif Induktif Kronologis Logis Spasial Dan topikal Selanjutnya adalah Analisis unsur kebahasaan Dalam artikel meliputi Ada adverbia Kosa kata Dan konjungsi Adverbia itu apa? Ada adverbia Kualitatif Kuantitatif Limitatif Frequentif Kewaktuan Kecaraan Kontrastif Dan Keniscayaan Ya kalian bisa simak sendiri ya Kualitatif itu menyangkut keterangan kualitas Kuantitatif Menyangkut keterangan kualitas Kuantitatif Menyangkut keterangan kualitas Adanya kepastian akan suatu kejadian Selanjutnya adalah Konjungsi Konjungsi digunakan Yaitu Selain itu Misalnya Padahal Justru Ya Sejak sebelumnya Supaya Agar Ya Bisa kalian simak sendiri Kalian catat bagian-bagian mana yang penting Kosa kata menggunakan istilah umum Aktual Fenomenal Dan keterangan Oposisi Ya Istilah umum itu untuk menggugah pemahaman Maksudnya aktual mengandung persiwa mutakhir Fenomenal Kosa kata yang ramai dibicarakan Dan oposisi itu menerangkan suatu subjek maupun objek Menyusun artikel Bagaimana cara menyusun artikel Ya Meliputi judul Pembuka Isi Penutup Atau simpulan Ya Ya Adalah Menentukan tema Menetapkan tujuan Menentukan fakta Menentukan opini Menyusun opini-opini Dan buat kalimat Simpulan Menyajikan artikel bagaimana Ini yang penting ya nak ya Menggunakan kutipan kata-kata seseorang Misalnya ditandai dengan adanya tanda petik 2 Karena lihat contohnya itu Ya Kemudian menggunakan sudut pandang penulis Ya Menggunakan kata yang tidak pasti Boleh saja menggunakan kata yang tidak pasti Mungkin rasanya bisa Boleh ya Menggunakan kata-kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu Sebaiknya Ya Saran ataupun berupa pendapat Ya Masuk pada bagian tugas Nanti tugas kalian akan mencari Atau menulis artikel Ya Bebas isinya Kemudian Berdasarkan artikel tersebut Kalian akan menemukan fakta Atau kalimat fakta dan opini Dan unsur kebahasaannya Juga kalian temukan dalam artikel tersebut Ya Sampai sini paham ya nak Jelas ya Ibu cukupkan sekian Untuk pembelajaran mengenai fakta dan opini Dalam artikel Sekian dan terima kasih Selamat menikmati